Shooting boleh apa-boleh apa, tapi satu syaratnya, tidak boleh pegang-pegangan. Nggak boleh rangpul-rangpul lagi ciup adegan yang apa-apa cuman acting. Baru-baru ini, viral di media sosial adegan Tokurian, suami dari Ria Ricis memeluk wanita lain saat membintangi sebuah FTV. Alhasil, video itu menjadi sorotan warganet khususnya bagi para penggemar Ria Ricis. Salah satu akun yang mengunggah ad lambegosip, video berdurasi singkat itu memperlihatkan adegan mesra Tokurian dengan salah satu selebriti tanah air. Dalam FTV tersebut, Tokurian tampak sedang pelukan dengan wanita lain. Warganet heboh dengan adegan tersebut. Pasalnya, di saat istrinya tengah hamil tua, Tokurian beradegan mesra dengan lawan jenis. Usai resmi menikahi Ria Ricis, tak jarang Tokurian kembali aktif di televisi untuk mengisi beberapa program. Ada pun program tersebut mulai dari talk show, program tausiah, sinetron, dan hingga baru-baru ini Tokurian membintangi FTV bersama dengan sederet aktris, salah satunya Marsha Arwan. Dalam FTV yang berjudul, My Sadist Boss jauh di mata dekat di hati Tokurian memiliki adegan pelukan dengan wanita. Di balik hal itu, ternyata sebelumnya Ria Ricis pernah mengungkapkan pada salah satu video syarat untuk suaminya. Ia mengatakan memperbolehkan suaminya untuk syuting. Namun, Ria Ricis beri syarat untuk tidak melakukan adegan seperti berpegangan tangan, merangkul, dan melakukan adegan ciuman. Namun pada kenyataannya, beredar video suami Ria Ricis, Tokurian melakukan adegan berpelukan dalam salah satu FTV yang dibintanginya. Hal tersebut pun menuai komentar dari banyak warganet yang mengatakan, bahwa masih dalam batas wajar lantaran hanya adegan film saja.